Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat install Manjaro Linux pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara manual partisi saat install Manjaro Linux pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Namun, sebelum berlanjut ke pokok materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke topik materi, pada saat install Manjaro Linux, yaitu pada tahap partisi, pastikan teman-teman memilih lokasi harddisk yang akan digunakan untuk install Manjaro Linux. Langkah selanjutnya, teman-teman buat partisi BIOS GRUB. Untuk membuat partisi BIOS GRUB, teman-teman klik pre-space dan klik grid. Pada side, teman-teman inputkan 8 MB. Pada file system, teman-teman pilih unformatted. Pada flag, teman-teman pilih BIOS GRUB dan klik OK. Maka akan terbentuk partisi baru, yaitu dengan file system unformatted. Langkah selanjutnya, yaitu teman-teman buat partisi SWAP. Untuk membuat partisi SWAP, teman-teman klik pre-space dan klik grid. Pada side, teman-teman inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk partisi SWAP. Ideal kapasitas SWAP yaitu 2x kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan RAM 2GB, maka ideal kapasitas SWAP 4GB. 4GB, jika di input dalam MB, maka terhitung 4.0.9.6 MB. File system, teman-teman pilih Linux SWAP. Pada flag, teman-teman pilih SWAP dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru, yaitu dengan file system SWAP dengan kapasitas 4GB. Langkah selanjutnya, yaitu teman-teman buat partisi untuk root. Untuk membuat partisi root, teman-teman klik pre-space dan klik grid. Pada side, teman-teman bisa inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk partisi root. Pada file system, teman-teman pilih EXT4. Pada main point, pilih root. Yaitu dengan initial slash. Pada flag, teman-teman pilih root. Dan klik OK. Maka akan terbentuk partisi baru dengan file system EXT4 yang akan digunakan untuk main point root. Langkah selanjutnya, teman-teman pastikan lokasi master boot record berada pada harddisk yang akan diinstal Manjaro Linux. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa lanjutkan proses install Manjaro Linux. Sekian video tutorial tentang cara manual partisi saat install Manjaro Linux pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.